Muhaya alias Linda nampak sedikit lega. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan akhirnya bisa dipulangkan dari rumah sakit ke rumahnya di Desa Kerasa, kecamatan Brebes. Bayinya sempat tertahan 4 hari di rumah sakit karena namanya tak terdaftar di tina sosial setempat. Muhaya dilarikan kaya sudah Brebes pada Kamis dini hari untuk proses persalinan anak keduanya. Kami sore bayinya lahir dan sudah boleh pulang. Namun surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan tidak diakui karena namanya tidak terdaftar pada Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Brebes. Akibatnya rumah sakit meminta deposit 5,5 juta rupiah. Suami Muhaya berusaha mencari pinjaman untuk jaminan namun tidak berhasil. Akhirnya seorang warga menjadi penjamin sehingga bayi Muhaya diperbolehkan pulang pada minggu petang. Untuk jaminannya seperti apa? Saya tanda tangan dengan memastikan bahwa saya bisa mengawal SKTM itu sampai dengan selesai. Pihak rumah sakit mengatakan pihaknya tidak menahan bayi tapi memberi kesempatan pada keluarga untuk mengurus persyaratan SKTM. Mereka meminta jaminan karena tidak ada yang mengenal. Tidak ada yang namanya penerbangan kan memang persyaratan ini bisa dikumpulkan sampai hari ini. Jadi Senin ini kan bapak sakitnya kan tiga hari. Kepala Desa Kerasak Darsono mengatakan sudah memberikan SKTM ke Ayah Sibahi Kasmui namun ditolak Dinas Sosial. Saya sampaikan pada pakasmu ini nanti kalau seandainya waktu itu hari Sabtu datang ke rumah ya sudah nanti Senin diurus. Untuk antisipasi di kemudian hari Dinas Sosial meminta Kepala Desa memproses data warganya yang miskin dan belum masuk DTKS. Untuk mengantisipasi itu setelah kami cek ternyata kalau dia ada di DTKS otomatis SKTM itu kami rekomendasi untuk digunakan lalu DKK nanti ke rumah sakit. Setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak keluarga Muhaya akhirnya bisa memenuhi persyaratan administrasi yang diminta rumah sakit. Imam Suripto, Rebes, Jawa Tengah